a thing we know hello what's up everyone my name is Rizky and welcome back to my channel selamat datang kembali di game RDR online RDR online maksud gua so gua sebenernya gua gak mau nge-review game beta tetapi memang keadaannya menarik untuk dibahas so pembahasan sekarang adalah gua pengen nge-review update-an terbaru dari RDR 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 online atau Red Dead online so progressnya itu update-nya itu gak berupa kalian harus download jadi kalian dari sananya dari servernya udah di update so pas gua masuk gua muncul notification seperti ini dan gua mendapatkan 15 gold bar dan 250 dollar so apa aja sih perubahan yang mendasar dari game ini kita lihat kita akan cari tahu sama-sama kita akan cari tahu yuk kita panggil kuda kita gua dibunuh sama temen gua goblok banget dan gua telah report kalau kalian ingin tahu tekan kiri player lalu pilih temennya player report report habis itu di server behavior report boom oke done hehehe kalian bisa melakukan itu oke so wow man look at that lihat apa yang kembali gold apa yang kembali kuda ini dua kembali lagi kesini hehehe what are you kidding me rockstar oke gua akan coba untuk coba nge-glitz kalau di dulu kita bisa exploit di single player kita bisa exploit kuda disitu ada kuda arabia ada kuda chisnat ada kuda morgan banyak kuda kuda disitu yang terbaik dan kalian bisa dapat secara gratis tapi resikonya adalah kalian mencuri kuda jadi dishonor yang kalian dapatkan so hehehe dammit gua gak suka tempat ini sebenarnya indonesia ketika ada orang yang mengetahui xp exploit oke so kita pergi ke gunsmith apa yang berubah pastinya ada eh coba kita lihat katalog brisek itu yang menembak nembak hehehe oke hmm revolver kita lihat mulai dari revolver wow bener-bener cattleman 50 dollar cuma 50 dollar double action double action revolver 127 oke skull field revolver 192 vulcanic pistol 270 nice semi automatic 537 oke gua gak ngincar itu master pistol oke dulu master pistol itu harganya sekitar 1000 dollar sekarang turun menjadi 600 hmm oke no problem tapi apakah memang worth it ini gua gak tau ah carbon repeater 90 dollar lanchester repeater 243 itu yang gua incer wah lynchfield repeater 348 hmm oke spring rival 156 bolt action rival 216 nice rolling block rival 411 oke 41 car cone rival 456 sweet shotgun 111 double barrel shotgun kayaknya semua ini masih nilainya masih agak terlalu mahal tetapi udah 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 cukup bisa diem oke eh enam enam cent enam puluh cent satu dollar oke 1,50 oke udah turun oke satu satu dollar sepuluh dua puluh enam oke gak ada terlalu nilai jumlahnya gak terlalu ini signifikan turun tapi terjangkau sekarang sangat terjangkau alright soal itu dari dari senjata oke dari senjata ada toko banyak banget disini kita bisa lihat disini ada yang namanya eh dokter disini oke boom alright tiba kita lihat tokonya permisi tuan-tuan eh wait iya 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 shut up shut up kita tonic 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 4 dollar 5 dollar nice potensi snake oil 5 dollar bagaimana menurut kalian potensi potensi miracle tonic 7 dollar how about that oke kita akan lihat potensi ini iya kita iya ini yang tempat ini kita kita unmute dulu oke kita ulang lagi kita ulang lagi oke kita buka katalognya kita baca tonic 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 sampai mana jadi gua bukan oke healthcare $2, $3, $6, $5 looking good $5, $3, $2 dollar oke nice nothing hot oke horse reviver $2, $2 Nice Um sebelumnya itu kalau enggak salah $9 jadi kalau kalian main game ini kasih tahu sebelumnya $9 jadi turun jadi $2 menurut kalian worth it atau Kalau enggak, kalau menurut gue worth it banget karena gue beli dengan harga $9 sebelumnya dan itu udah penuh. Oke, itu adalah toko kesehat medik, a doctor. Coba kita pergi ke hal yang gue suka adalah toko baju. Karena karakter gue adalah wanita, jadi gue harus terlihat sangat cantik bukan. Salon gue enggak terlalu ini banget, karena gue udah setah rambutnya udah kayak gini dan enggak ada yang bisa diubah lagi. Kalau bisa diubah secara penampilan selain makeup, gue akan acungin jempol dan gue pengen banget. Oke, sekarang kita coba ke baju. Abis ini kita akan coba hal yang sama yaitu hunting. Apakah worth it? Masih bisa. Oke, kita mulai dari outfit. 19, wow. Man, that was good. 19, gold. 290, 150. So decent. 225, tuh. So decent. 20, oke. 2 dah. 1 dollar. 8. 16. 18. Hmm. They're so cheap. Uh, woo, drifter hat. How about that? I look so natural. Stalker. Gue pengen cowboy ini deh. Keren. Kayaknya. Eh enggak deh. Bukan ini. Apa ya? Hmm. Gue rasa gue lebih kayak gini. Keren. Pintar. Itu level 42. Hmm. Oke. Liberty hat. Wow. Gue gak suka terlalu kotor sih. Dia kayak ada bekas-bekas gitu. Gue gak pernah suka. Uh, ada default jacket. What? Uh, looking good. Ini baru nih jacketnya. Setau gue sih gak ada dulu. Oh, ini keren. Wow. Wow. Gue punya ini. Ini punya gue. Hehehe. Something good. Hmm. Gue nyari vest sih. Lebih kayak nyari vest. Bukan nyari kayaknya. Nyari kayak jacket. Gue gak terlalu suka jacket. Tapi ini benar. Gue suka. Take a look at this. Something. Uh, well. Gavin. Ini gue jacket ini kayak ingetin gue sama Gavin. Uh, nice man. Bison. Oh my god. I, uh. Hehehe. Gue suka. Gue suka. Gue suka. Gue suka. Hmm. Gak ada perbedaan lagi. Oke. Uh, fast. Hmm. Ini gue udah punya. Uh. Uh. Oke. Uh. Uh. I kinda love this one. Gue suka ya. Gue suka yang ini. Gue suka yang ini. Uh. 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 I really love this one. I want this one. levelnya 87 tapinya progress 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 oke ah wow ini yang punya gua oke eh ya oke nggak ada perubahan di sini Hai nggak ada perubahan nggak ada perubahan well go go coba untuk kena harganya tapi tetap harganya yang standar maksudnya adalah enggak terlalu yang gua bilang signifikan drastis sampai enggak well that was so good hmm yep yep and yep oke so itu yang ada di baju review eh oke jadi gua rasa gua rasa ya gua rasa Hai ah harga-harganya sudah turun tetapi enggak terlalu signifikan desain banget sampai turun drastis karena gua takutnya adalah Rockstar memproksar buat nilai harganya turun drastis jadi orang yang udah beli hal dengan harga yang mahal hingga 1000 dollar tetapi karena Rockstar telah membuat desain jadi turunkan gua nggak tahu ah dan gua nggak tahu alasan kenapa Rockstar memberikan gua gold bar hingga 15 gold bar dan uang senilai 250 dollar gua gua nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba gua ada notification tersebut dan gua dikasih sejumlah tersebut apa alasan karena gua report atau alasan karena memang dari sananya dan jika kalian punya eh sama hal yang sama terjadi hal yang sama tolong tulis komentar bawah gua pengen tahu kenapa Rockstar membuat hal-hal lagi gitu oke gua kembali ke tempat web tempat ah tempat lokasi dimana yang gua bilang inilah lokasi terbaik untuk hunting dan memperoleh duit dan memperoleh HP yang cukup signifikan juga oke 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 kita akan coba untuk jual beberapa burung nanti kita coba kita lihat apakah signifikan eh tadi gua belum melihat gua belum melihat kasih tau yang berapa XP yang gua dapat tapi sepertinya kita akan mendapatkan XP yang cukup signifikan oke kita lihat 109 ah gua rasa gua diturunkan deh gua gua pernah gua pernah mendapatkan sampai 500 sebelumnya oke tadi gua dapat yang perfect kenapa gua harus kenapa gua gua harus ini eh oke oke sorry sorry gua harus jual yang perfect ini perfect ah perfect thank you ehm come on Hai kemampu Bos ah gua pengen banget update game Assassin Creed Odyssey karena memang Assassin Creed Odyssey lebih enak untuk kita update untuk kita review dibandingkan harus game beta yang belum tahu rilisnya kapan dan masih banyak bug dan masih banyak ini gua enggak terlalu suka untuk update game bak game bak atau game beta jadi kalau kalian ingin selalu update game ini gua sarankan untuk cari tonton youtuber lain karena basically gua hanya untuk senang-senang hanya untuk fun gua nggak mau terlalu banyak nge-review game-game beta kayak Fortnite kapan rilisnya juga entah kapan gua nggak tahu terus gua juga malas mainin game-game beta sebenarnya jadi gua lebih main game-game sekarang untuk saat ini gua main game-game kayak Assassin Creed Odyssey Call of Duty yang memang bener-bener udah full-release gitu loh gua nggak terlalu suka sama game-game beta sekali lagi gua bilang gua nggak terlalu suka game-game beta jadi kalau kalian udah oh gua udah level 5 nih gua udah level 7 gua udah level 10 gua udah MPV gua udah jauh ini kenapa lu masih level segini well gua jarang main dan gua nggak suka yang namanya exploit temen-temen gua pada exploit gua bodo amat oke hehehe gua nggak peduli gua masih level berapa mereka udah level tinggi gua banyak yang exploit dikasih tahu ini ini cara dapat XP yang banyak gua nggak begitu penting yang penting adalah yang gua main having fun gua main enjoy buat apa lu exploit XP exploit duit nge-glitch duit tapi kalau lu cuma main hanya satu doang maksudnya dengan main seperti itu doang itu lu muter-mutar tembakin musuh terus dia lihat ulang lagi dari awal buat apa gitu loh sedangkan lu bisa main explore gitu loh lu bisa jalan-jalan bisa ini berbeda dengan yang namanya kayak gue sekarang yang melakukan adalah farming farming sendiri agak bosen juga gua gitu cuman daripada exploit mendingan farming gitu kita ada nuansa senengnya dimana kita bisa berburu binatang kita tahu lokasi binatang yang terbaik kita tahu binatang-binatang apa aja yang kita bisa explore dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu loh dan kita berlomba-lomba bersama dengan orang lain player lain untuk mendapatkan hewan-hewan tersebut soal itu yang gua kira adalah hal yang menarik gitu dibandingkan lu harus exploit men jadi gua sarankan untuk kalau yang main masih beta carder online ini gua sarankan untuk yang namanya jangan exploit atau nge-glitch well bekas tahu hal itu juga kegak kalian oke mainkan secara normal mainkan secara ya having fun you know oke eh gua ngang melihat apa-apa lagi deh di sini eh eh udah ada burung oke gua nggak aduh gua lokasi ini sangat terbaik cuman agak sulit juga sih mencari ada burung ya atau dia ada burung oke uh uh omal lagi tahu apa-apa ya pada nggak ada burung sekali dan lokasi ini bukan nanya oke gua dapat burung disini dan gua akan eksplokan farming terus disini enggak lokasinya itu memang tapi disini berbeda-beda guys enggak selalu enggak selalu enggak selalu semuanya disini oke gua takut ada temen gua hai oke enggak gua takut ada temen gua kenapa gua takut sama temen gua gitu kadang temen gua itu idiot gitu levelnya tinggi oke hahaha gua level tinggi coy gua level tinggi gua seenak udalnya deh gue tembak dulu waaah shit oke oke horse bangun horse eh jadi eh iya gua udah level tinggi gua udah unlock beberapa hal gua tembak lu wajar eh men itu enggak wajar guys itu enggak wajar buat apa lu bunuh gua gitu loh untungnya apa untuknya untung oke lu kenalan nama gua nama gua untuk seneng-seneng enggak juga coy oke gua pengen liat dapat kulit berapa gua dikit sih nih apalagi gua cuma ngekill doang Hai gua nggak tahu gua mau dapetin senjata atau naikin level skill gua nggak tahu akhirnya itu nih kalau Aliyah gua gua wow gue gue sendiri pun malas untuk cari tahu mau곡 apalagi gua Mulaidah 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 Iseng Gue paling bete Gapapa itu temen gua Gue paling bete Kalo gua bisa gua report terus langsung dikit gua gapapa gak masalah Cuma masalahnya adalah Gua lagi gak mau Lagi gua gak mau Ini gua Buat apa gitu loh Apa untungnya entah kalo misalnya lu udah dibander Buat apa gitu loh Kan percuma juga gitu loh Gak ada gunanya Oke Gue pengen ngetes Dapet bid berapakah Yang gua bisa dapetkan dari sini Ah Hampir saja Terulang kembali gua di Hunting sama temen gua sendiri Kan keterlaluan itu Ehm Habis ini gua repot ya Hehehe Hehehe Entah Entah Gua gak terlalu suka dengan game yang kalo misalnya online Lu seorang yang main idiot Kita Kita Walaupun temen sendiri Kita Walaupun temen sendiri Masih gak terlalu banyak Masih gak terlalu banyak juga Jadi kita lihat signifikasi berapa Tidak 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 Terima kasih Terima kasih Untuk kalian yang telah mendukung Jika kalian punya kritik dan saran atau Minta tips dan trik menenai game ini Tulis aja di kolom komentar Karena gua punya banyak tips dan trik di game ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Adiuuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax